Ibunda dari musisi Ritchie Ismail atau yang akrab di Sapa JJ Govinda meninggal usai berjuang melawan penyakit infeksi Empedou. Hal itu dikatakan dari kakak JJ Govinda, Rini saat ditemui di rumah duka kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selain mengidap infeksi Empedou, Rini menyebut sang ibu merasa kelelahan sepulang dari menjalani ibadah umrah beberapa waktu lalu. Kemudian ditemukan beberapa penyakit lain seperti penyumbatan saluran pernafasan. Mama sakit udah lama tapi mungkin enggak dirasa ya, terakhir sakitnya terasa banget itu pas pulang umrah, ujar Rini, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2033. Kiranya kecapean pulang umrah ternyata pas diperiksa ada infeksi di Empedou dan ada penyumbatan di saluran pencernaan, lanjutnya. Kemudian kondisi sang ibu dinilai terus menurun dan dilarikan ke ICU. Terus ada penuruan kesehatannya terus ke rumah sakit diperiksa diharuskan untuk dirawat di ruang ICU, Beber Rini. Adapun Farida Budiarti telah melakukan perawatan sejak Oktober lalu di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia di usia 73 tahun. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.